Sintai Yong datang pada tahun 2019, dia mendapati dirinya dihadapkan pada sebuah tantangan berat yang membutuhkan keberanian dan ketekunan untuk diatasi. Dan tugas Sintai Yong tidaklah mudah, dia harus melatih para pemainnya agar mahir dalam melakukan passing yang sempurna. Dengan kesabaran dan tingkat disiplin yang tinggi, timnas Indonesia secara perlahan mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan, menjadi lebih baik dalam setiap aspek permainan mereka. Kabar terbaru yang mengembirakan Sintai Yong dan timnya berhasil melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024, menandai pencapaian besar dalam perjalanan mereka. Sintai Yong menegaskan bahwa era sepak bola Indonesia kini telah berubah secara signifikan. Dengan keyakinan penuh, dia yakin pasukannya tidak akan gentar menghadapi lawan di depan mereka. Penuh dengan pemain muda yang bersemangat, mental bertarung timnas Indonesia saat ini tidak bisa dianggap remeh begitu saja oleh lawan. Komposisi timnas U23 Indonesia saat ini terdiri dari para pemain yang juga menjadi bagian penting dalam timnas senior. Sepak bola Indonesia semakin mengalami peningkatan, ungkap Sintai Yong seperti yang dilaporkan oleh bolasport.com, saya percaya kami mampu bersaing dengan siapapun, tambahnya. Sintai Yong juga mengakui bahwa timnya sedang dalam performa yang baik. Mereka telah meraih tiket ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 dan sekarang menuju Olimpiade 2024, menjadi target terdekat yang ingin dicapai. Langkah berikutnya bagi squad Garuda adalah misi untuk melaju keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.